Baik Masya Allah, Jazakallah, Hai Ustaz Siyad. Sama-sama. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Kita akan belajar pagi hari ini biar iman kita tidak redup... ...tapi terang-benderang menerangi sekitar kita, Masya Allah. Baik, sekarang aku punya tayangan ini dari desa Temboro... ...yang dikenal dengan sebutan Kampung Madinah atau Kampung Syariah. Wah, penasaran kan? Langsung aja kita lihat tayangannya, silahkan. Selain karena budaya pakaian yang kental budaya Arab... ...faktor ini juga membuat Kampung Temboro ini dikenal luas sebagai Kampung Madinah. Pada saat jalan sholat lima waktu dan azan dikumendangkan... ...maka semua toko dan kiosk tutup. Semua itu terjadi tanpa diperintahkan... ...alias atas kesadaran warga itu sendiri. Mereka pun berbondong-bondong ke masjid menunaikan sholat lima waktu... ...dan aktivitas kembali ramai setelah selesai sholat. Nah, di kampung ini beda lho. Masjid-masjidnya selalu ramai dengan jamaah sholat subuh. Dan jamaahnya tidak jauh beda dengan sholat lima waktu lain. Bahkan jamaah sudah berbondong-bondong ke masjid... ...sebelum jam 3 dini hari untuk melaksanakan sholat tahajud berjamaah... ...dan melakukan amalan lain seperti zikir... ...serta baca Quran sembari menunggu sholat subuh. Selain itu, masjid di Temboro memiliki banyak penghafal Al-Quran... ...atau biasa dikenal dengan nama Tafid. Masya Allah, sepertinya kalau kita ada di situ iman kita gak akan redep kali ya... ...karena berusaha saling menerangi satu sama lain ya Ustadz ya. Karena walaupun kecil-kecil-kecil-kecil-kecil... ...tapi karena bersatu jadi pasti kelihatan terang. Jadi kelihatan terang ya, itu faktor lingkungan berarti ya Ustadz ya. Baik, gini deh kalau bicara faktor lingkungan... ...misalnya ini Ustadz kalau tadi kan di kampung Madinah ini kan kita saling menerangi... ...satu sama lain. Tapi kalau kita ada di lingkungan, dimana lingkungannya gak support gitu. Jadi di lingkungan itu masih banyak yang maksiat, masih ada yang berbuat jahat. Oke contoh deh ruang lingkupnya kita lebih kecilkan lagi ya, keluarga. Kita mau berbuat baik tapi keluarga kayak tidak mendukung... ...malah kayak kenapa sih harus kayak gini. Itu kita harus gimana Ustadz? Apakah kita kabur aja keluar dari lingkungan itu... ...supaya iman kita terjaga, kita harus gimana nih Ustadz Malana? Silahkan Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ijin Ustasa Air, Ustasa Mas Oni dan semua yang ada di sini termasuk yang lagi di rumah. Bukan berarti yang bercerama ini lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi kita saling mengingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawa. Jawa. Ojama. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Allahumma salli ala siddhina Muhammad. Waala siddhina Muhammad. Sebelas sulqaida hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkaan. 19 hari lagi kita akan masuk bulan sulhijjah. Sekalipun kita tidak bisa ke Tanah Suci karena faktor keadaan. Harus dalam keadaan aman. Aman daerah, aman diri dan sebagainya. Maka kita bisa mengamalkan ibadah di awal 10 sulhijjah. 1 sampai 10 sulhijjah. Persiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara masalah iman. Iman itu kan naik turun. Dan juga ada kaitannya dengan lingkungan. Karena tadi kalau kita lihat tadi, aduh Masya Allah kampung Madinah yang ada di Jawa Timur ini luar biasa. Karena mengajarkan buat kita untuk kalau kita berada dalam satu lingkungan yang baik pasti akan mempengaruhi. Nah pertanyaan dari Mas Soni jadi tantangan. Gimana nih ini jadi tantangan sebenarnya? Kita sudah mau hijrah. Kita sudah mau jadi baik. Tapi ternyata lingkungan tidak mendukung. Karena saya bersyukur karena juga berada dalam lingkungan pesantren. Dan otomatis saya dan keluarga ikut-ikut serta dalam pesantren tersebut. Bahkan anak santri sempat tinggal juga di rumah. Karena faktor jamaah atau dalam artian santri yang membeludak. Nah kalau berbicara seperti ini, mohon maaf tanpa menggurui. Mohon izin, mohon izin. Ketaatan itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Tadi yang sesuai dianjurkan oleh seseorang tadi. Sesuai dengan keimanan seseorang. Tapi ingat ya, mohon maaf. Iman itu beda dengan iman seseorang kan masing-masing beda. Apalagi ada imannya para nabi, imannya para malaikat. Kalau setan kan menurun. Kalau para malaikat stabil. Stabil. Tapi kalau iman para nabi makin naik. Sementara kita ini, iman itu naik turun. Kalau bahasa sekarang adalah, bahasa tema kita hari ini, keadaan redup, keadaan terang, keadaan... Kalau dikasih minyak, itu akan terang lama. Jadi harusnya, kalau perlu dijaga. Coba, misalkan ini adalah lampu lentera kita, yang seandainya sama dahulu, memerlukan api dan sebagainya. Itu harus dijaga dari tiupan angin. Sebenarnya mempengaruhi, mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Makanya, pembentukan iman itu dibutuhkan proses, agar iman itu bisa dilandasi dengan apa, keamalan dan sebagainya. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Saya bersyukur ambil hikmah dibalik pandemik ini, karena kita tidak boleh kemana-mana, jadi salat berjaman di rumah. Sampai sekarang, masih anak-anak, kalau sudah waktu salat, pasti nungguin. Jadi enak, enak kanan. Faktor lingkungan. Mau tidak mau, awal-awalnya memang repot. Tapi karena terbiasa, karena biasa. Karena sudah terbiasa, Alhamdulillah aman. Mungkin kalau, maaf, saya lihat di Instagramnya Mas Soni, ya kalau bikin promo Islamitindah, kan menarik juga, karena anak-anaknya ikut serta. Tidak usah diajarin, acting. Karena pasti. Lalu, mohon maaf, perlu dibarengi adanya satu, pembelajaran, ada majelis, ada keadaan, termasuk orang tua, yang punya tanggung jawab, atau andil, untuk bisa mengajarkan kepada anak-anaknya. Kalau misalnya nih Ustadz, kita mau hijrah nih, tapi dari keluarga kayak, aduh ntar dulu lah, ngapain, itu akhirnya di ngelarang gitu, kayak seolah-olah aneh itu, itu kita tetap aja di situ, atau kita harus pindah dari rumah kita sih? Saya tidak mengajarkan untuk meninggalkan rumah, tapi ada baiknya, jadikan dia adalah sebagai cambuk, buat kita jadi lebih baik. Kita tidak mungkin bisa sampai ke satu tempat, kalau kita tidak menggunakan ombak. Ya ombak itu memang tantangan, tapi kita harus melewati. Berarti anggap aja itu, ombak yang akan membawa kita ke arah lebih baik ya, tantangan itu ya. Justru kalau ada tantangan gak sih? Kan dakwannya Nabi 3 tahun keluarga dulu. Ya. Dakwannya Nabi 3 tahun itu di rumah dulu. Di rumah dulu. Nanti setelah itu baru bisa kemana-mana. Oh Masya Allah, berarti siapa tahu malah kita bisa mengajarkan yang baik ke keluarga, seharusnya langsung ya Ustadz. Justru keluarga jadi mendukung. Masya Allah. Baik, jajak Allah.